Halo, what's up guys, ketemu lagi di Mandor's Garage Ini channel-channel Anfaedah yang isinya racun-racun dan racun Apalagi bagi kalian yang suka dengan mobil-mobil Amerika Ya, nggak cuma mobil Amerika sih, kalau di channel ini USDM ya Mobil-mobil yang beredar di Amerika Jadi, channel ini berisikan tentang unblister-unblister, unboxing-unboxing Diecash American, khususnya USDM Kebetulan Mandor juga mau promosi juga Kita punya komunitas namanya American Diecash Enthusiast Nanti Mandor kasih di deskripsi di bawah Bebas yang mau join, mungkin via IG dulu Mungkin bisa DM Bagi yang mau postingannya di tech dan kolaborator Menjadi kolaborator, nggak apa-apa, nggak masalah Pasti akan kita ACC selama itu Diecash-nya American Temanya adalah American, mobilnya juga American pastinya Cuma kalau di channel Mandor ini, di Mandor's Garage Mobilnya tidak harus American Artinya tidak harus merek-merek yang asli Amerika Jadi, mungkin nanti ada Toyota Tundra Ada Toyota Tacoma Pokoknya mobil-mobil yang beredar di Amerika Alias USDM Itu akan Mandor unblister dan unboxing Pokoknya diunpack di sini Bagi yang keracunan, mohon maaf Bukan salah Mandor Salah mental kalian sendiri Salah iman kalian sendiri Yang kurang kuat Ya, kurang lebih seperti itu Jadi Welcome to my channel Bagi yang mau subscribe Terima kasih, nggak juga nggak apa-apa Mau Di-like Syukur, nggak juga nggak apa-apa Pokoknya santai aja Oke, enjoy the video Salah Mandor Sampai jumpa Oke guys Jadi, hari ini merupakan episode perdana Mandor Untuk unblister seri Hollywood Hits and Toe Artinya apa? Seri yang berdasar pada acara-acara TV Nah, kebetulan Mandor PO ini ada tiga Ini satu series Dia Hollywood Hits and Toe series 12 Ya, Mandor kebetulan Nggak sadar sebetulnya Mandor ada open PO Mandor PO Eh, ternyata yang di PO 1 series Eh, ternyata yang di PO 1 series Yang pusing Bayarnya Begitulah Tira-tira Jadi, hari ini kita punya apa? Dari yang pertama dulu Dari paling belakang Kita punya Chevy Silverado Dan Chevy Nova Yenco SC 427 And flatbed trailer Jadi, ciri khasnya si Hollywood Hits and Toe Itu Kalau Hits and Toe doang Biasanya Ada mobil Ada trailer Apapun trailernya You name it Ya Nah, kalau Hollywood Hits and Toe Biasanya ada mobilnya Tambahan Jadi, dapat mobil dua Dapat trailer Dan harganya juga lebih mahal Kalau nggak salah Ini sekitar Di pasaran 285 Atau 280 Mandor lupa Ya, hampir 300 ribu Dan ini satu series Disini ada Gone in 60 Seconds Graveyard Cars Counting Cars Nah, yang ini Counting Cars Ya Yang pertama Terus, yang kedua Yang paling depan aja Karena yang terakhir Akan lebih Lebih, lebih, lebih Pokoknya, lebih Mau tau apa Nanti Pantengin terus videonya Nah, untuk yang kedua Ini ada Seri Graveyard Cars Mandor nggak pernah nonton Acara Kalau Counting Cars Pernah Dia Counting Cars itu Kalau nggak salah Dia Restorasi mobil ya Kalau nggak salah ya Restorasi mobil-mobil Yang udah abandoned Terus dia restorasi Jadi bagus lagi Nah, kalau yang ini Graveyard Cars ini Rasa-rasanya Kalau dari judulnya ini Graveyard Graveyard itu kan kuburan ya Kuburannya mobil-mobil Kemungkinan Mobil terus di restorasi Jadi bagus lagi Kemungkinan seperti itu Cuma Mandor nggak tau Nah, ini ada 2022 Ram 2500 1970 Plymouth Skuda 340 Dan Enclosed Car Hauler Enclosed Car Hauler Itu adalah Car Hauler yang tertutup Enclosed ya Dan dia Disini bisa dibuka Oke Ini Enclosed Car Hauler Kedua Punya Mandor Yang terakhir Mandor Nah, ini nih Eleanor Pasti Mayoritas dari kalian Pernah nonton Filmnya Ya Gone in 60 Seconds Cuma Ada yang unik Dari Ini ada Ada tiga ya Mobilnya ya Sebentar Jadi ada 2020 Ford F-150 XL Ada 1967 Ford Mustang Eleanor Ada Enclosed Car Hauler Jadi Akan jadi Enclosed Car Hauler Ketiganya Mandor Nah Untuk yang 1967 Ford Mustang Eleanor Ini nggak ada keterangan ya Eleanor versi apa nih Greenlight itu kan punya Dua versi Yang Mandor tau Versi biasa Sama versi Yang Chrome Edition Green Machine Nggak usah dianggap Kalau Mandor Memang nggak mau Nganggep ya Karena Bagi Mandor Mandor nggak suka juga Green Machine Jadi Yang Mandor anggap itu Ada cuma dua Untuk yang standar ya Karena Green Machine itu Biasanya kalau nggak Velgnya merah Velgnya hijau Bodinya yang hijau Base-nya hijau Biasanya begitu Salah satu ya Nah Ini Untuk mobil ini Ada yang lucu Kenapa lucu Nah Ini ada titik-titik Mandor kira Ini apakah Noda chat Atau apa Mandor lihat dari atas Dia modelnya Dusty loh Finishnya Nah ini Mandor yang nggak tau Ini Eleanor versi apa Mungkin kalian ada yang tau Eleanor mungkin versi Abandonnya Atau versi apanya Bisa komen di bawah Kasih pencerahan ke Mandor Jadi ini Eleanornya versi apa Dan akan Mandor tunjukin Eleanor koleksinya Mandor Ada dua Ya Oke Kita mulai Unblister aja Dari yang pertama Adalah Chevrolet Silverado Nah Biasanya Kalau di Kalau di GL Itu green light Traktor Atau trucknya itu Chevy Mobilnya pasti juga Chevy Kalau Traktornya Atau trucknya itu Ford Mobilnya juga Ford Sama halnya Ram Dodge Dia Mobil yang dibawa Plymouth Karena setau Mandor Dodge dan Plymouth itu Satu group Di Chrysler group Ya Chrysler group itu Dodge Kalau nggak salah Dodge Jeep Terus ada Plymouth Nggak tau yang lainnya Pokoknya Mandor tau itu doang sih Kalau nggak salah ya Nah Jadi seperti itu Ciri khasnya dari Hollywood Hitch and Tow Yang ada mobilnya Dapat dua Nah Sekarang kita buka Kita mulai Semoga Tidak seperti Blister yang Oh nggak ini Blisternya Empuk kok Blister baru ini Yang tipis Nggak kayak yang kemarin tuh Yang lowrider Gila Tebelnya Ampun-ampun Buka disini aja kali ya Buka disini aja kali ya Dapat 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 Yang satu Kita Buka Semua Supaya nanti gampang Gak sesusah yang kemarin Kemarin tuh luar biasa Tebelnya Sampai ujungnya patah Luar biasa sekali Ini mandor ada Cukup mandor juga ada Filling Filling gak enak Ini ada cacat nih Nanti kita lihat aja Cacatnya di bagian mana kita lihat Terakhir Jadi sebetulnya video-video mandor itu Kebanyakan review ya Selain unblister Review sebetulnya Kenapa mandor Bikin format video Seperti itu kenapa Karena jujur aja dulu mandor agak susah Misal mau beli nih Satu die case Terutama green light ya Mau beli Aduh mobilnya gimana sih bentuknya Kalau cuma lihat dari foto kan Kurang srek ya Fitur-fiturnya apa aja sih Bisa dibuka apanya Itu mandor kebanyakan Cari di youtube Dan itu gak semua Mobil ada videonya Makanya Beberapa apalagi merek-merek tertentu Mungkin seperti master Dan lain-lain kan Banyak yang gak ada videonya ya Jadi maksud mandor bikin video ini Ya seperti itu Memfasilitasi teman-teman yang mungkin Baru ngincar mobilnya Mungkin belum ada uangnya Terus pengen lihat dulu Oh mobilnya kayak gimana sih Worth it gak dengan harga segitu Ya Bisa mandor fasilitasi As long as American cars Oke Atau USDM Oke Kita mulai dari yang pertama Kita buka Chevrolet Silverado Edisi counting cars Trailernya Dari trailer dulu ya Ini tuh plastik Ininya aja coklatnya ya Dan dia aksennya kayu Seperti flatbed trailer Pada umumnya di Amerika Nah Kalau dilihat lagi GL itu punya Tiga jenis Model open kayak gini ya Trailernya itu ada Sorry ada empat jenis sekarang Ada yang ada tempat bannya di depan Ada yang Heavy duty Yang disininya ada Winchnya Dan dia lebih panjang Ada goose neck Tapi gak usah mandor bahas disini Kapan-kapan aja Soal trivia Mungkin di trivia kedua Mandor bahas Trailer Oke Nah ini Flatbed trailernya Ini mandor suka kenapa Suka karena ini nih Ya Udah pernah mandor jelasin Mandor tuh suka banget sama Cevinova Jadi terakhir Nah yang kedua ini adalah Oh iya sorry Untuk trailer Semua metal Semua metal Kecuali ini Aksen kayu Aksen kayu ini Dia plastik Velgnya pun plastik Ya Cuma yang lain Overall metal Dan hati-hati buat temen-temen Biasanya disini dia bengkok Ya gak apa-apa sih Kuat ini Bisa di bengkokin lagi Bisa Nah sekarang untuk Si trucknya Ini trucknya Adalah 2020 Chevy Silverado Ya Dan dia ada tulisan apa Ini disini Ada Yenco SC Gak tau Yenco SC Ini apaan ya Mandor gak tau nih Kalo di belakang Ada emblem Silverado Yang belakang ini Apa tulisannya Oh Seri High Country Jadi Silverado Seri High Country Jadi ada beberapa Memang Tipe-tipe Silverado Yang ada tuh LTZ Terus ada LT Ada LT Sepertinya ada High Country juga Terus gak tau Yang lainnya apa Karena mobil gak ada di Indonesia Jadi gak bisa mandor review ya Overall ini metal semua Base nya metal Body metal Dia di Glass nya di tinted Warna hitam Terus disini ada Aksen Untuk jendela kecil Ya seperti mobil aslinya Terus di belakang itu Embosh Chevrolet Seperti mobil aslinya Disini ada Hitchball Hitchball ini Gampang patah ya guys Hati-hati Kalo yang dulu Yang green light yang lama Ini karet Bisa belak-belok Itu bisa ditekuk-tekuk Kalo yang sekarang tuh Gak tau ya Lebih rigid Cuma dia gampang patah Untuk rims nya sendiri Model jari-jari Seperti aslinya Seperti Silverado Yang seri-seri sebelumnya Keluar Nah Di bagian depan Ini ada Aksen chrome Di bawah Di grill juga Ada aksen chrome Ada beberapa Silverado yang Full hitam Ada yang Itu biasanya Dari serinya ya LPZ atau apa Mungkin ini Tipe tertinggi Mungkin high country ya Mandar kurang tau Mungkin Untuk temen-temen yang Mungkin tau Bisa di share Saling berbagi ilmu ya Nah Di cup mesin Ini bukan lecet Guys Jadi ini Ada Nah ini nih Disini ada tulisan Sama kayak belakang High country Ini Keliatan gak ya Udah mentok Zoom nya guys 6.2L Artinya apa Ini mobil 6.200 cc Gila gak 6.200 cc Mungkin Kalau di Indonesia Aila kali ya Aila itu Jejer 6 Mesinnya ya Jejer 6 baru Sama Mesinnya kayak gini Di bagian Bak Ini ada Sepertinya ada lubang Ini moldingan kayaknya Moldingan Terus dia tutup Cet Jadi memang Ada Silverado Yang dia pake tutupan Sepertinya ini Moldingan Terus Sengaja gak ditutup Sama dia Akhirnya ya Seperti ini Jadinya Moldingannya Tetep Ada lubang-lubangnya Gak apa-apa sih Gak begitu kelihatan Warahnya merah Merah Nyala ya Merah Partai Kepak sayap Kebinekaan Jadi mungkin Kalau ada teman-teman Yang mau custom Disini lambang Apa kayak Red Bull Atau apa Terserah Terlambang partai Merah gitu Moncong putih Gak apa-apa Gak apa-apa Terus disininya Kasih gambar Siapa Ada Mahapuan Rani Gitu Mungkin ya Mungkin fotonya Gitu apa Fotonya Sayur genjer Gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Bebas Bebas Terserah Yang penting Jangan di upload Ya Kalau ada fotonya Bener Tapi ya Oke Sekarang Oh ini Sorry Remnya belum mandor Keluarin Ini rem Untuk Si flatbed Dan ini Hati-hati guys Ini tuh plastik Rem Ini plastik Ya Ada aksen Kayak bordes Dia kayak besi Dia ini plastik Dan bahaya Gampang patah Apalagi di engselnya Engselnya ini Ringkih ya Kadang juga Ringkih itu apa ya Lemah Dia tuh kadang Gak pas Sama si Tempatnya ini Si knopnya ini Apa sih Apa namanya Engsel ya Engselnya Kadang tuh gak pas Sampai harus kita paksa Paksa aku om Gitu Terus ujungnya Patah Sering tuh Green light kayak gitu Ya ini aja susah Gak apa-apalah Ya pelan-pelan lah Nah Ya semoga gak patah ya Semoga gak patah Semoga gak patah Jadi sering banget ini gak pas Sering banget Entah chatnya Ketebelan Entah Ya gitulah Green light biasa Ini kayaknya gak bisa nih Mandar paksa nih Oh bisa Bisa Mantap Cakep Satunya mana Kalian penasaran Sama ini kan Ya kan Sabar dong Sabar Kalau untuk trailer Mandar masih mempercayakan Sama green light sih Karena ya itu Build quality nya Lumayan Terus Kalau dibilang Dia variannya banyak ya Trailernya dia Jadi Kayak Ada tuh Pabrikan sebelah Dia ngeluarin trailer juga kan Cuma Bagian RAM nya ini dia Kayak ngelus gitu Kayak Gak kenceng lah Ibaratnya Sambungin ke Mobilnya Dan dia ada Anchor nya Gak tau ini Pokoknya Kalau mandor bilang Anchor Gak usah dipasang lah Biasanya hilang juga Atau nantilah Dipasang nanti Ini Yenco Cvel nya dulu Oke Eh kok Yenco Cvel Nova Yenco Nah itu tadi Bener Yenco itu Mandor gak tau Ya ini Yenco itu apa Karena ada di Cvel Ada di Ini Nova Ini baru Mandor liat nih Nova Yenco Nova Yenco Seperti biasa Plan nomornya gak ada Bisa di custom Dia rims nya itu Pakai build up Kesannya pakai build up Pinggirannya merah Bannya itu Markingnya Firestone Gila gak Apa tuh Fire Fire apa Oval Fire apa Seri nya Oh iya Fire oval Dan ini firestone Gila Detailnya kan Keren kan Terus ada disitu Lambang Chevy Tapi yang agak gak Gak jelas Sampingnya lagi ada Nova Sampingnya lagi ada Cacat Chat nya Oh gak Bisa hilang Belakangnya ada tulisan Yenco SC Ini lampu Ini lampu Kalau di Holden Ini rating Di sini Sama di depan Cuma gak tau Kalau di Nova Mandor belum pernah punya mobil Aslinya Belakangnya Sekilas mirip Sama Mengingatkan Mandor ke Torana Holden Torana Mirip Mirip doang Bannya Bengkok GL GL Kapan sih QCMU bagus Sudah biasa lah Dia begini Suka-suka Dia lah Ya Samping juga Yenco Sama Dari atas Dia ada Stripe nya Di atas Mirip Cheval ya Kalau dari atas ya Ada stripe 2 Cuma gak nyampe Belakang Gak nyampe atap Di sini ada tulisan Nova Oke Gak tau nih Yang titik Di samping Lambang Chevy Ini apa Mandor gak tau Dan Lambang Chevy nya itu Gak di tengah ya Gak tau aslinya Memang gini atau gimana Mandor gak tau Depannya Gila Cakep banget Grill nya Lampunya totolan Gak ada Mika Di sini Bannya Bengkok Juga yang depan Aduh Ya Lepas guys Inilah jeleknya Green light Door Sedudukannya Patah Gila Gak tuh Gak apa-apa Bisa dilem Ini Cup mesin Sinova ini Bisa dibuka Ini non edited Asli ya Begini ya Patah barusan Oke Nah Itu detailnya Dia chrome Mesinnya Gila gak tuh Chrome guys Tuh Lihat Disitu ada Filter Karburatornya Mesin V8 Keren Keren Cuma ya itu Kenapa Ban harus Bengkok Sehingga Sehingga saya harus Menarik Ketika ditarik Patah Kenapa Green light Aduh Kan sayang ya Oke lah Kita move Kita taruh di trailer Kita taruh dulu disini Sekarang kita next ke Graveyard cars 2022 RAM 2500 1970 Plymouth Cuda 340 Enclosed Car Hauler Kita buka Tadi Mandor udah bilang Sepertinya ada cacat Di Dodge RAM Nah Oke Kita mulai dari Trailernya dulu Tadi Trailernya Ini adalah Enclosed Car Hauler Ya Enclosed Car Hauler Hauler Ini Gunanya untuk Bawa mobil Dan tertutup Tertutup Supaya apa Supaya Mungkin mobilnya gak kotor Gak kena Cuaca kan Misalnya mobil mau pameran kan Kasian ya Sayang kalo Kena cuaca Keexpose Dan disini Hasilnya ada pintunya nih Nah Tapi gak bisa dibuka Non openable Yang openable Cuma di belakang Ya Ini kok bahannya sekarang Agak Gimana ya GL nih Agak Lunak sekali Nah ini bisa dibuka Cuma sayangnya Ini loh Bagian Lantainya ini kan Aneh ya Mobil Mobil naik gini Terus kepentok sini Luar naik Ya gak apa-apa sih Cuma secara aneh aja Buat mandor Ini ventilasinya Miring dia pasangnya Ya Green light Sudah biasa Tuh Masuk kan Aneh kan Makanya itu GL ini Gak tau ya Sekarang build quality nya Agak menurun Sedikit Dia gak mengunci Oh mau Oke Trailernya kita taruh Kita next ke Dodge ROM nya Ini Ada cacat di Lampu Eh lampu Di kaca Gak tau kenapa nih Jadi dia agak ngebayang Pandor sambil ngopi dulu Oke next Sebetulnya bagus Dodge ROM nya Secara build Dia hitam semua Ada emblem nya Gravia cars Ininya Ngelus Tuh Ini gak dilem nih Lupa dia Velg nya juga Jari-jari Ya Spion Gampang patah Sangat-sangat Gampang patah Jadi hati-hati Buat temen-temen Grill nya chrome Lampunya Mika Oke guys Lampunya Mika Sebelah sini ada Emblem RAM Sini gak tau nih Apa nih tulisannya Agak gak jelas ya Oh 2500 Di belakang Lampunya juga Mika Karena Overall hampir sama Dodge ROM yang lama Dengan Dodge ROM yang baru Itu hampir sama Bentuknya Beda Muka aja dikit Sini ada Apa nih tulisannya Larami Dodge ROM Larami Larami itu Harusnya dua li Gak tau Gak tau ding Ya pokoknya Gitu lah Kenapa Mandor bilang cacat Nih Liat Hits Ball nya patah Ya Ini Mandor bukan Jelek-jelekin Green light Jadi Untuk kalian yang Baru-baru aja Mau Koleksi green light Harap Dimaklumi Bahwa GL itu QC nya Hampir Zero Jadi Banyak yang Error Dan itu Tidak menambah Harga pasaran Tidak seperti Maret sebelah Jadi ini Patah dari sana Dari pabrik Dan Mandor gak tau Patahannya dimana Tadi kayaknya Rasa-rasanya ada di dalam Cuma Gak tau nih kok gak ada ya Gampang lah Mandor punya Stok banyak kok Oke Ini dodge ram nya Kita taro Dan sekarang Kita ke Plymouth QDA 340 Build quality nya Ini Mandor Sekilas Liat Oke banget Warnanya Oren Ada spoiler Dia ini Di belakang Ada tulisan 340 340 itu Mesinnya ya Kalau gak salah 340 itu 5.500 5.500 cc Kalau gak salah ya 340 Karena 350 nya Holden juga Kurang lebih Seperti Sebesar itu Dan dia Split grill Depannya Split grill Plymouth QDA Bagi beberapa Teman-teman yang mungkin Ini mirip Bodinya sama Challenger Betul gak Ya kan Garis-garisnya ini Mirip sama Dodge Challenger Yalah Kalau sama-sama Anu ya Chrysler Group Bahasa desain ini Biasanya sama Dia atasnya ini Atapnya Matte finish Jadi terkesan Atas itu Kulit Biasanya gitu Ya Kulit besi Tapi dibalut oleh kulit Dan belakang ini Modelnya Seperti kisi-kisi ya Gak tau nih Cuma gak bolong Gak ada kacanya di dalam Di belakang itu Ada Emblem apa QDA Ya QDA Exhaustnya Dua Gila Ngikut ke bumper Base-nya pun besi Sama Velgnya Mandor suka Modelnya dia Mirip sama Plymouth Roadrunner Eh Plymouth GTX Yang Mandor Terakhir beli Ini velgnya sama Cuma Gak propernya Terlalu rebar Ini Ini Baannya terlalu lebar Kalau menurut Mandor Harusnya gak selebar ini Jeleknya tuh disitu Ya Mungkin temen-temen yang Bagian anu Kalau Ban belakang Oke lah Lebar Untuk drag mungkin Cuma ban depan ini Terlalu lebar Ini Cup mesinnya bisa dibuka Cuma memang Harus ekstra hati-hati Karena ini Biasanya agak seret Dan By design By Dari pabrik Itu memang Bisa dibuka Jadi Bagi temen-temen yang Mungkin Wah itu gak bisa dibuka Gak bisa dibuka Bisa Cuma memang Beberapa mobil Itu seret Karena apa Karena catnya Kan Mandor bilang Biasanya catnya nempel Jadinya seret Di kebukanya Gak bisa maksimal Karena Mentok sama Kaca Ya Cuma secara detail Oke Walaupun gak sedetail Tadi yang Yenko Cefel ya Eh Yenko Nova Yenko Cefel mulu Engine nya juga gak begitu besar Gak seperti yang Yenko tadi Karena cuma Basically Cuma 5000 cc Biasanya 5500 Dan itu ada Filter karburatornya Dia modelnya oval Oke Plymouth cutenya oke Oke banget sih Kalo Mandor bilang Warnanya Mandor suka Oh Sorry guys Ketemu guys Patahannya Yang Mandor bilang Tuh Hitchball nya ketemu Nanti di lane Oke Nah Ini Jagoannya nih Last but not least Adalah Gone in 60 seconds Alias Eleanor Ini Mobil Mandor seneng F-150 Mustang Mandor juga seneng Jadi ini overall Mobil yang Mandor senengin Ya Kita buka Cacat Cacat Kayaknya ada Cuma Belum Mandor Lihat lagi Kita cek dulu aja Ini videonya agak panjang Gak apa-apa ya Maka kalo nonton Mandor itu Pake wifi Ini terakhir Ini terakhir Salah Ngambil Nah Ini dulu Ini adalah Enclosed Car Hauler Sama Bedanya Ada tulisan Gun in 60 seconds Ini Dekal Ya Ini bahannya Metal Ininya Plastik Ada pintu juga Tapi gak bisa dibuka Bukaannya juga sama Jadi gak usah dibahas Oke Sekarang ke Ford F-150 nya Cakep Serius Cakep ini Gak tau ya Mandor seneng banget Ini warna Silver kayak gini Seneng Kayaknya interiornya Bakal Mandor ubah Interiornya bakal Mandor hitemin Kayaknya Full hitam Joknya Merah Kayaknya Cuma gak tau Di belakang dia ada Tulisan Gun in 60 seconds Ya Ini Velg nya juga ada Ya Semi-semi Ford lah Lambang Ford itu Biasanya disitu Di velg itu Lambang Ford Grill nya Seperti ini Dia beda sama grill Yang Wah Ini ada yang lucu guys Oke Kalian perhatiin Ya Itu lah Lambang Ford itu Kebalik dia Pasangnya Nah yang bener Begini Ford Kebalik guys Kocak Kocak Udah sayang banget Padahal grillnya keren loh Bagus loh Mungkin bisa dibalik ya Dicopot dibalik Bisa sih kayaknya Terus Dia di depan ada tulisan F-150 Ya Itu ada tulisan F-150 Ininya juga Bampernya Ngeikutin warna Si body Dia ada side skirt nya juga Untuk Pijakan Dan ini Hitchball nya Miring Itu GL itu kayak gini nih Jadi jangan kaget Secara build quality sih Sebetulnya oke Secara Modelnya oke oke Cuma ya itu Kadang ngeselinnya Dia QC nya itu Kacau banget Gitu loh Terus di plat nomor Dia ada tulisannya California Memphis Itu kayaknya Ani ya Nama daerahnya ya Di belakang juga ada Ford F-150 Emboss Gak tau terus Ini yang di belakang Tulisan apa itu Biru di pojok sini Gak tau ini Mandor ini Disini ini apa nih Tulisannya Mandor gak kebaca Oke guys Jangan terlalu lama Kesini Kita next Ke Jagoannya Yaitu Eleanor Mustang 1967 Mustang Seperti Mandor bilang Bannya kacau Bannya kacau Bannya kacau Gak tau ini memang Dibikin begini Bannya kacau yang jelas Dia pake Lock Si Wheelsnya dia pake lock Yang model bintang Rasa-rasanya Di model yang lama Gak Setau Mandor ya Saya inget Mandor Coba nanti kita lihat Karena Mandor bawa nih Ini guys Mandor bilang Dia Rimsnya Lebih pucat Ini Mandor Kasih tau dulu Rimsnya pucat Dia ada Total-total Dan dia Finishnya Seperti ini Ini Bawaan pabrik ya Rasanya Ini adalah Eleanor Ketika habis Tabrakan Terus dia Gak tau Ini lubang Ini mungkin lubang peluru ya Yang dimaksud ya Lubang peluru Karena setau Mandor Dia ditembakin polisi kan Mesin bisa dibuka Itu engine Warna biru Dia ada Ananya Joltar karburator juga Dan di depan sini Ada radiator Keren Finishnya Seperti ini Dan dia Plate nomernya Itu apa Lin LYN 274 Lampunya Mika Yang belakang Finishnya Kayak gini Ini Kayaknya ini Model-model Mobil abandoned Mungkin Ceritanya Mungkin Dari set Movie nya Terus mobil yang Gak terawat Terus berdebu Jadi seperti ini Nah Mandor juga Mau nunjukin Koleksi Mandor Ini adalah Eleanor yang Clean Lihat Velg nya juga Gak Gak separah itu kan Ya Velg nya Gak separah itu guys Gak Kusam Gak gitu Oke Dari depan Overall sama Dari depan juga Kalau Oh Bedanya Adalah Dia ini Ada Titik Biru Disini Gak ada Ya Di yang sebelah Gak ada Lampu nya sama Sama Mika Guys Depan belakang Gila gak tuh Detailnya yang lama Juga Ya Masih So-so lah Dan bedanya Versi yang Ini Spionnya Lihat Ya Kalian lihat Spion ini Modelnya begini Lebih realistik Inilah Bener gak Ini Kayaknya sih Memang Versinya ya Karena versi khusus Karena yang ini Versi ini Pintunya bisa dibuka Jarang loh Rare loh Ini termasuknya Ada beberapa yang jual Memang harganya Ya Cukup menggoda Ya Ada juga Versi Chrome Edition Ini pemberian dari Chief Bagus Chief Bagus itu adalah Ketua dari American Die Case Antusius Ini yang Chrome Edition Dia pasti Chrome Warnanya ya Beda Jadi ada tiga jenis Mandor punya sekarang Dusty Chrome Sama Yang Pintunya bisa dibuka Keren ya guys Overall oke sih Gak Gak malu-maluin Dan ini Bannya loose banget Gak tau nih Masih bisa diteken Gak Takutnya patah lagi Ya takutnya patah lagi Guys Nantilah mandorat kalian Oke Nah ini ada tiga Si Eleanor Nah ini Keliatannya bedanya Ada jauh ya Ini Chrome Edition Ini versi standar Ini versi yang Dusty Gitu kira-kira Oke guys Ini video yang cukup panjang Hampir satu jam ya Bagi teman-teman yang Baru gabung Terima kasih Udah mau nonton Dan Mandor Boleh saran Greenlight itu Sebetulnya Gak Dibilang jelek juga Gak Dibilang bagus banget juga Gak Cuma Worth to buy Kenapa Harganya dia Sangat-sangat reasonable Kalian Rp110.000 Misalnya Mobil ini nih Rp110.000 Dapet open hood Ban udah karet Ada spion Udah proper Dan beberapa pun Ada yang Mika Lampunya Jadi udah proper Menurut Mandor ya Dibanding Merek-merek lain Yang Skalanya juga Belum tentu 64 Ini Exact 64 Ya Greenlight itu Exact 64 Jadi Sebetulnya Sangat-sangat Worth to buy Ya bagi kalian Yang mungkin Baru mau mulai koleksi Jangan sampai Salah arah Nantinya Yang ada dijualin Untuk ganti merek Dijualin Tapi ada beberapa Yang mungkin Memang fanatik Dengan merek tertentu Gak apa-apa Kalau Mandor Fanatiknya dengan merek ini Ya Greenlight Jadi Jangan tanya Dor kok Anunya Unblisternya Greenlight terus Ya karena Mandor memang Pembeli setia Greenlight Seperti itu Kurang lebih ya Oke Terima kasih Buat yang udah nonton Mau subscribe Syukur Gak juga gak apa-apa Di like syukur Gak juga gak apa-apa Pokoknya terima kasih Udah mau nonton Terima kasih Udah dateng kesini Tetap Teracun nih Tetap semangat Untuk kalian yang berada Di luar sana Semoga rezekinya Lancar semua Amin Mandor juga Doain ya Didoain supaya Rezeki Mandor juga Lancar juga Jadi Bisa unboxing terus Seperti itu Oke guys See you in the next video Salam Mandor Bambang Bambang �in